7 Januari ketiga calon presiden akan kembali berhadapan untuk beradu gagasan dalam debat. Tema debat ketiga soal pertahanan keamanan geopolitik dan hubungan internasional. Debat akan digelar di Istana Senayan, Jakarta. Namun, debat belum juga dimulai, tapi debat panas sudah terjadi. Sindiran menyangkut pertahanan, anggaran pertahanan termasuk pembelian alutsista menjadi sorotan. Jelas ini membuat publik semakin penasaran. Apakah debat kali ini bakal sangat panas, mengalahkan panasnya, debat-debat sebelumnya? Saudara debat belum dimulai, calon wakili presiden nomor urus 1 Muhammad Iskandar sudah lontarkan pernyataan serta kritik soal pertahanan dan keamanan. 3 Januari lalu, cowok pres nomor urus 1 Cak Imin mempertanyakan kebijakan pemerintah dalam pengadaan alutsista saat tidak dibutuhkan. Menurut Cak Imin, untuk apa semua negara rela berhutang triliunan rupiah buat beli alutsista pada Indonesia tidak sedang berperang? Di hadapan para petani di Sijalak, Harupat, Bandung, Jawa Barat. Cak Imin bilang, daripada ngutang buat beli alat perang, lebih baik ngutang buat beli alat pertanian yang diberikan kepada petani. Kalau kita enggak perang, kenapa kebanyakan utang beli alat perang? Lebih baik utang untuk beli alat pertanian. Jadi saya pernah suatu hari ke Eropa. Di Eropa itu ada pameran. Pamerannya itu menarik. Pameran alat perang diganti menjadi alat pertanian. Artinya apa? Kita tolak perang, yang penting rakyat makan. Sementara itu calon presiden nomor urus 3 Ganja Pranowo yang mengaku sudah siap menghadapi depan Capres 7 Januari nanti, juga lebih dulu menyoroti kebijakan rivalnya. Calon presiden nomor urus 1 Prabowo Subianto atas kebijakan pembelian pesawat bekas dilakukan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Ganjar mengkritik, bagaimana bisa bicara soal pertahanan kalau alusista yang dibeli itu bekas? Untuk menghadapi debat nanti, Ganjar mengaku sudah mempersiapkan diri dengan para timnya dan mempelajari posisi Indonesia di organisasi dunia. Oh enggak, kita bertemu dengan tim terus-menerus. Jadi banyak sekali masukan dari Komisi 1, ada problem pertahanan, ada problem alusista, ada problem organisasi dunia yang kita ikuti, mungkin ASEAN, PBB, terus kemudian kita di G20, G7 gitu ya. Saya sangat optimis kan, kalau soal menguasai debat keputusannya sesuai enggak gitu aja. Ya, kan kita tidak bisa lagi berbicara pertahanan kita tapi belinya pesawat bekas, enggak ada. Ya, meski sudah mendapat serangan dari paslun lain, tim Kampanye Nasional Tekan Prabowo Gibran percaya diri. Tema debat besok itu Prabowo banget. Secara kan Prabowo Subianto berkari lama di militer, segaligus kini menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Sebagai Menteri Pertahanan, tentu juga dekat dengan isu-isu pertahanan. Dan saking pedenya nih, tim TKN Prabowo Gibran mengaku tidak ada persiapan khusus untuk menghadapi debat nanti. Tim TKN juga mengatakan Prabowo tidak akan agresif menyerang capres lain di panggung nanti. Tanggal 7 Januari tentu Pak Prabowo sangat siap ya, karena bidangnya soal pertahanan dan geopolitik. Hal yang sangat Pak Prabowo pahami dan berhenti sehari-hari selama puluhan tahun beliau berkarir di militer dan sekarang sebagai Menhan. Tidak ada persiapan khusus yang berlaku dengan Pak Prabowo, namun Pak Prabowo jelas tidak akan menggunakan cara menyerang terhadap calon lain. Setelah adanya ribut-ribut soal belanja lutsista bekas yang memerlukan dana besar, pemerintah akhirnya menunda pembelian pesawat tempur bekas di Pemiraj 2000-5 dari negara Qatar. Pesawat Pemiraj 2000-5 tersebut diproduksi tahun 1994 dan beroperasi di Qatar sejak tahun 1997. Nah namun, menurut jurubicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, penundaan pembelian 12 unit pesawat tempur miraj bekas Qatar karena alasan keterbatasan fiskal. Sebagai gantinya, akan dilakukan program retrofit pesawat tempur yang sudah dimiliki TNI AU. Benarkah penundaan pembelian pesawat tempur terkait anggaran atau karena sedang jadi sorotan jelang debat soal pertahanan? Pembelian pesawat tempur miraj 2000-5 pada saat ini sudah ditunda. Mengapa ditunda? Karena Kementerian Keuangan dan Kementerian Pertahanan sudah mendiskusikan ternyata ada keterbatasan fiskal kita. Sebagai gantinya, dilakukan upaya retrofit terhadap pesawat-pesawat lama kita. Ya saudara, sektor pertahanan menjadi perhatian khusus karena menyangkut kedaulatan dan banyak menyerap anggaran negara. Saya jabarkan, untuk tahun 2024 saja saudara, alokasi anggaran untuk Kementerian Pertahanan mencapai Rp135,44 triliun. Oke, Rp135,45 triliun. Dan alokasi untuk Kementerian Pertahanan ini merupakan anggaran kedua terbesar di antar kementerian atau lembaga lain. Namun anggaran 2024 ini untuk Kementerian Pertahanan turun Rp8,82 triliun dibanding tahun lalu. Sementara di tahun 2022, anggaran untuk Kemenhan mencapai Rp150,44 triliun dan 2021 sebanyak Rp125,89 triliun. Lalu anggaran sebesar ini, untuk apa saja? Nah, ya di antaranya seperti untuk program modernisasi alutsista, non-alutsista, dan sarana perasana pertahanan sampai untuk belanja pegawai. Oke, lalu seberapa kuatnya sektor pertahanan Indonesia? Kita akan lihat melalui peringkat kekuatan militer yang dinilai sebagai barometer kekuatan, hard power, yang membuat negara bisa bersaing dalam aspek pertahanan. Mengitip situs pemeringkat militer dunia, Global Firepower, menempatkan kekuatan militer Indonesia berada di peringkat ke-13 dari 145 negara saudara. Atau naik dua peringkat dibanding tahun lalu. Tapi harus digasibawahi, bahwa ranking ini mempertimbangkan sekitar 60 faktor penentu. Seperti kecanggihan peralatan, keuangan, hingga sumber daya. Dan peringkat yang diberikan mengevaluasi militer dari sudut pandang konvensional saja. Nah, ini artinya perhitungan ini belum termasuk soal kekuatan sebuah negara melakukan serangan nuklir misalnya. Nah, militer Indonesia didukung teknologi dan alutsista di berbagai lini, saudara. Di Angkatan Udara, militer Indonesia memiliki 466 unit kekuatan udara. TNI Angkatan Darat memiliki 12.952 kekuatan darat. Dan TNI Angkatan Laut memiliki 574 kekuatan laut. Ya, tak hanya soal pertahanan, debat ketiga nanti juga membahas tentang geopolitik. Saat ini saja Indonesia dihadapkan dengan situasi geopolitik global yang tak menentu. Seperti masalah pengungsi rohingya yang melarikan diri dari Myanmar. Kita tahu, saudara, lebih dari 1.600 jiwa lebih yang mendarat di Aceh hingga di Serdang. Penanganan pengungsi rohingya menjadi perhatian publik karena penolakan masyarakat atas kedatangan mereka. Ya, kedatangan pengungsi rohingya menimbulkan ragam kontroversi di masyarakat Indonesia. Ini menunjukkan kebutuhan mendesak untuk segera mencari solusi. Tak hanya jangka pendek, tapi juga jangka panjang. Lalu, bagaimana nanti para capres menyinggung persoalan rohingya? Apakah Indonesia bisa tampil dengan kuat dalam geopolitik ASEAN? Tentu ini akan kita tunggu. Sementara perang antara Israel dan Hamas di Gaza, Palestina yang menewaskan 22.000 orang lebih tak kunjung mencapai kesepakatan damai. Di tengah desakan untuk gencatan senjata. Serangan terus dilakukan Israel ke Gaza. Israel menegaskan akan terus perang berlanjut sepanjang tahun 2024. Mengerikan, saudara. Tak bisa dibayangkan berapa banyak lagi korban akan berjatuhan. Bagaimana para calon presiden memaparkan gagasan untuk menjawab tantangan geopolitik ini? Bagaimana para capres memaparkan strategi memaksimalkan perang Indonesia yang memiliki politik luar negeri bebas aktif dan sebagai middle power dalam geopolitik? Kita nantikan ketegasan, ketangkasan para capres menjelaskan semua ini. Dan dalam debat 7 Januari nanti, Komisi Pemilihan Umum KPU telah mengumumkan 11 nama panelis yang akan merumuskan daftar pertanyaan terkait tema debat pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Tapi 2 dari 11 panelis ini dari Universitas Pertahanan. Calon Wakil Presiden nomor 1 Muhammad Iskandar sempat mengajukan keberatan dan mendesak untuk diganti karena dapat mengindikasikan potensi gangguan terhadap objektivitas. Namun Ketua KPU, Hashim Asyari meyakini, para panelis terpilih akan menjaga integritasnya. Terima kasih. Apakah pada debat ketiga ini akan ada banyak kejutan dan saling serang? Apakah panggung debat ini bakal lebih panas? Yang pasti, kita rakyat menunggu menyaksikan debat yang harus kaya gagasan, tak sekedar pertarungan menjatuhkan lawan. Saudara usah jeda dan informasi sempat diwarnai drama penanggapan yang terjadi di tengah jalan raya. Polisi akhirnya melepaskan...